Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang the inner beauty, kesantikan itu. Dari dalam. Dalam itu, ternyata bisa kita amati. Jadi bukan makna wiat sama maksusat ya, yang fisik dan non-fisik. Keperibatikan non-fisik. Tapi kan bisa terpancar. Kita bisa memperhatikan wajah seorang perempuan yang sedang bahagia, semakin cantik. Kalau hatinya lagi sakit, sedang sendih, mukanya juga lain kok. Ya, itu kemudian apalagi kalau kita langsung bisa berhubungan, berkomunikasi. Semua tutur katanya semuanya. Jadi bagaimanapun diterangkan sebelumnya, kalau kita menimba air, menimba air di sumur, yang sumurnya itu airnya payo. Jangan berharap dapat air tawar. Maka ucapan seseorang pun, kalau hatinya sedang sedih, ucapannya juga sedih. Hatinya kotor, ucapannya kotor. Dan semakin. Orang yang hatinya mulia, ucapannya juga menyenangkan kok. Makanya itu yang pernah saya terangkan. itu bukan laki-laki soleh, bermuanya soleh, laki-lakinya jahat. Enggak. Omongan yang jahat, keluar dari orang yang hatinya jahat. Tapi kalau itu tidak realitas. Buktinya Fir'on istrinya solehah. Nabilut istrinya jahat. Jadi begini, kalau orang itu dari mulutnya sehari-hari, yang keluar binatang, apakah kunyuk, apakah anjing, apakah babi, setiap hari binatang keluar dari mulutnya, itu kan berarti di hatinya ada kebun binatang. Jadi sumur itu dari sumurnya, kalau kita mengambil air di sumur, jangan berharap dapat air tawar. Sumber itu, sumur payau. Sumur cadang pinggan yang payau, rasanya setengah asin. Jangan berharap. Kalau penyambung, jangan berharap di sumur gunung dong, yang tawar mah. Kan begitu. Akan tetapi, sekalipun demikian, di dalam diri manusia ini, jadi benih-benih kebaikan ada. Allah sudah pasangkan, bahwa instinct of survive, dan instinct of destruction. Benih-benih yang baik, benih yang buruk itu ada pada kita. Lalu nanti bagaimana, kelanjutannya, mana yang benih-benih yang akan tumbuh berkembang, ya tergantung kita bagaimana merawatnya. Kalau yang kita sirami, benih-benih yang baik, benih-benih yang baik, kita sirami, nanti yang tumbuh kebaikan dong. Kalau yang kita sirami, kita pupuk, kita rawat benih yang buruk, luarnya juga buruk. Nah kalau kita, nyiraminya itu, pohon mawar, ya luarnya mawar. Kalau kita siraminya, pohon duri, atau apa namanya, rawe, ya lah. Kalau yang kata, ya luarnya rawe juga. Nah dengan apa empuknya? Ya dengan perbuatan kita sehari-hari. Jadi artinya untuk merju sana, tidak bisa tidak melalui tahapan-tahapan pelatihan-pelatihan, exercises, yang terus berkelanjutan.